Halo guys, kembali lagi di channel aku di channel Virdas & Vigira Sebelumnya aku buat tutorial tentang cara login dan juga cara login terbaru dan juga cara install aplikasi SparkyR Nah disini aku mau share ke kalian cara buat efek Sparkle atau efek kira-kira atau yang seperti ini guys Jadi guys, lihat efek kira-kiranya guys Gampang banget kan guys, nggak ribet Nah yang efek seperti tadi guys, yang ada muncul mengkilap-mengkilap kalau kita arahin ke benda-benda di sekitar atau ke wajah kalian Ya jadi guys, aku mau share tutorial bikin efek kira-kira atau bikin efek Sparkle seperti yang tadi Ini tutorialnya aku jelasin dari awal banget buatnya sampai jadi seperti tadi guys Yang pastinya tutorial di tempat aku guys lebih lengkap, simple dan mudah kalian gunakan guys Nggak pakai ribet pokoknya Jadi disini udah ada tersedia Ini patternnya guys Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi atau kalau kalian mau agak sedikit repot kalian buat sendiri, ini template-nya sudah ada Jadi langkah yang pertama adalah kalian buka dulu blank project Di blank project ini guys Kalian bisa lihat kan Ini Tampilannya seperti ini Kita ganti dulu kameranya guys Biar-baru enak Ini aja Kemudian Cara yang pertama Kalian klik vocal distance Klik kanan Klik add Klik canvas Setelah canvas Klik add lagi Kalian pilih Rictangle Nah Kalau sudah jadi seperti ini guys Kalau sudah jadi seperti ini Rictangle kalian klik Klik bagian size Pilih fill width Klik bagian height Pilih fill height Kalau sudah seperti ini Kalian klik material Kalau sudah Nah ditunggu guys Sekarang saatnya kalian memasukkan yang tadi Ini pattern tadi guys Ini aku contohi tutorial yang paling simple banget guys Yang mudah kalian tiru Disini sudah Ada pattern-nya Kemudian disini Biar kalian gak pusing Kalian namain aja Jadi Kira-kira Atau sparkle 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 Kemudian di sparkle ini Kalian klik Klik sparkle Kalian pilih Texternya itu Pattern pertama Ya kira-kira Seperti ini guys Kalau sudah Seperti ini kan masih Belum jadi guys Jadi kalian klik view Show or Hide page editor Sudah Kemudian Kemudian Kalau sudah Kemudian Kalian masukin Juga ARP Yang kira Patch glitter Ini ke sini Nah oke guys Kalau sudah Kalian masukin Patch Kira patch glitter Ini Sudah seperti ini guys Sekarang saatnya Kalian klik Di bagian kamera Sebentar Ini tadi belum muncul Nah Kalian klik Bagian kamera Klik Texture Extraction Sudah Kemudian Device-nya juga Kalian klik Interaction-nya Kalian pilih Create Kalian taruh Device di sini Kemudian Camera texture Kalian taruh di sini Kemudian Patch Kiranya tadi Taruh di sini guys Dan yang terakhir Material Sparkle-nya Di sini Oke Nah Pastikan juga Ini setting-nya Kalian bikin Flat Oke Flat Color putih Patch created Nah alpha ini Kalian klik Invert-nya Jangan di Klik Texture-nya Kalian pilih lagi Texture Yang pattern Tadi guys Blend mode Kalian pilih Add ya Jangan yang lain Guys Dan juga Ini Cool mode Add Opacity-nya Bikin 80 aja Kemudian yang terakhir Kalian gabungin RGBA Ke Camera texture Screen size Ke device screen Resolution Kemudian Yang kira-kiranya Kalian suka Sparkle Jadi Jadi guys Lihat Efek kira-kiranya Gampang banget Kan guys Tidak ribet Pokoknya Simple banget Kalau kalian mau Buat efek kira-kira Ini bisa kalian Kombinasiin lagi Dengan efek Lightroom Dan juga Dengan efek Smash Seperti yang Udah aku buat Ini lumayan ribet Tapi nanti kalian bisa Kembangin sendiri Ini contoh Yang udah aku buat Menggunakan efek Lightroom Dan Nanti aku buatin Kalau kalian mau Kalian komentar aja Kalau udah banyak Nanti Yang nonton video ini Aku share Tutorial yang Lebih keren lagi Guys Nah disini aku Gabungin Lightroom Dengan efek kira-kira Jadi Ini ada Tiga efek filternya Kalian bisa klik Dia berubah-ubah Guys Efek filternya Nah Gimana cara Buat efek Filter selection Dan juga Gimana cara Buat efek Filter Lightroom Digabung Efek kira-kira Dan digabung Juga dengan Efek face mask Nanti aku buat Videonya Makanya kalian Banyak Komentar Dan share Dan bantu subscribe Biar nanti Aku buatin Video selanjutnya Sampai disini Dulu guys Untuk video Sorry Jadi untuk disini Kalau udah selesai Kalian tinggal klik File Bukan di set Kalau set itu Nyimpan projectnya Guys Jadi kalau kalian Mau nge-upload Nanti gagal Makanya jangan Bukan di set Tapi di export Ingat di export Ya guys Bukan di set Di export Kemudian kalian Calculate Nah Ini kalian Bukan Jangan pilih Ini kan Kalau yang versi Lama Kalian Export dulu Nah ini Kalian harus langsung Upload Nah Ini banyak sekali Yang nanya ke aku Kak kok Nge-uploadnya Ini-ini Dan semacamnya Jadi kalian Cukup Klik export file Export file aja Jangan kalian upload dulu Kalau kalian Karena Kita kan Pakai FB dummy Atau pakai FB yang baru Kalian kan Mau upload Efeknya Pasti ke Instagram kalian Yang lama Yang banyak Followernya Jadi Kalian klik aja Export file Klik Namanya Efek Kira Test Udah Jadi set Selesai Guys Sudah Jangan langsung Kalian upload Salah Kalau kalian langsung Upload Kalau udah export Sudah cancel Nah Kemudian kalian Set projectnya Kalau mungkin Mau kalian edit lagi Kira Test Udah Selesai Untuk masalah upload Di instagram Dan semacamnya Link dan semacamnya Nanti aku buatin Video satu lagi Kenapa gak aku gabung Karena terlalu panjang Durasinya Kalian juga pasti Pusing Lihatnya Jadi aku Bikin jadi Dua video Dan juga Kira-kira Itu gak sebesarnya Efek kira-kira ini Kalau masih ada yang Mengganjal di Pikiran kalian Apa sih Kok gak bisa Segala macam Kalian boleh tanya Di kolom komentar Dan juga Nanti pasti ada yang nanya Minta Template Sama patch Kira Glitter ini Nanti aku share Kalau udah Tembus ribu view Kalau Kalian mau Makanya bantu aku Guys Share dan Komentar Itu aja guys Terima kasih Sudah menonton Di channel aku Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax